Hai and welcome to iCheck Live, saya Indra dan ya akhirnya kita bisa memulai segmen ini lagi Segmen apa tuh bang bocoran terbaru seputar Apple device Yang kali ini kita akan ngomongin soal iPhone 15 Wah bang lo kebangetan, kemarin baru aja rilis iPhone 14, masa udah mau ngomongin iPhone 15 Ya sayangnya seperti itu ya, asal kalian tau aja bocoran iPhone 14 itu muncul setelah iPhone 13 keluar Di bulan Oktober, November, dan Desember Dan ya khusus eksklusif untuk teman-teman subscriber, follower, keluarga besar iCheck Live Gue rasa perlu tau lebih early untuk bocoran-bocoran terbaru next device iPhone di tahun 2023 Khususnya buat teman-teman yang ngerasa iPhone 14 Pro, iPhone 14 base model tahun ini tuh kureng gitu ya Kalian gak upgrade dan ah masih belum sesuai kriteri aku, aku akan tunggu tahun depan lagi Nah video ini cocok banget buat kalian So ikut terus video ini, saya Indra, let's get started When I look into your eyes I can feel love restrained But only when I hold you Don't you know I feel the same Oh yeah Ya kangen gue opening sambil gitaran gitu Dan ada ceritanya kenapa gue nyanyi tadi Ini lagi hujan mulu ya kan Tangsel hujannya lagi parah dah Hujan angin dan ini di bulan November lagi Jadilah Novemberen Nah sebelum kita mulai videonya Gue mau kredit dulu untuk beberapa poin-poin yang ingin gue sampaikan ini Gue research sebelumnya dari forum MacRumors sama 9to5Mac Yang apa ya Ini adalah 8 fitur terbaru Yang bakalan disematkan pada The Next Generation iPhone 15 Pro Gue nyebutnya udah aneh nih 15 Pro Tapi gak tau ya Gimana kalau nanti tahunnya muncul 14S Pro Kalau dipikir-pikir S series tuh udah lama banget ya Gak muncul terakhir ya di seri iPhone XS 11, 12, 13, 14 gitu kan Tapi yaudah kita anggap aja iPhone 15 dulu iPhone 15 Pro gitu ya Untuk naming kalau misalnya ada update baru Pastinya akan gue share lagi ke kalian Nah fitur dan perubahan yang pertama yang akan ada di seri iPhone 15 Pro Atau 15 series di tahun 2023 nanti USB-C Ya ini udah 2 tahun, 3 tahun ya Kita omongin dari dulu kapan ya iPhone USB-C Kapan ya Apple bener-bener bisa move on dari colokan lightningnya Dari port lightningnya Ya karena memang beberapa bulan terakhir Beberapa tahun terakhir Kita udah sama-sama tau Kalau Apple emang udah didesak Sama regulasi di Europe sana Nah kalau semua smartphone itu udah harus menggunakan USB-C Karena sejatinya USB-C dari awal diciptakan itu Memang untuk colokan universal gitu ya Dan ya di seri iPhone 15 atau 15 Pro tahun depan Itu udah confirm Fix pakai USB-C Jadi iPhone terakhir yang pakai lightning port Itu ada di seri iPhone 14 dan 14 Pro ini Kemarin juga Craig diwawancaranya di Wall Street Journal Juga dia mengonfirmasi Kalau iPhone di tahun depan itu udah menggunakan USB-C Jadi ini emang bener-bener udah lampu hijau banget Dan kemarin gue juga sempet research Katanya ada beberapa device-device Apple Yang masih tetep bakalan menggunakan port lightning Ya mungkin ini ke arah yang lebih peripheral gitu ya Bukan yang device kayak iPad, iPhone gitu ya Ini gue bingung juga Kemarin iPad 10 generation itu why gitu Device-nya udah USB sih Tapi karena Apple pensilnya masih gen 1 Masih lightning dan gak bisa dicolok Jadi dikasih adapter gitu Aduh itu gue gak ngerti lagi sih sama Apple Tapi ya hopefully 2023 ini adalah tahun startnya Apple Untuk meng-USB-C-kan semuanya Kenapa ya? Karena biar lebih universal Biar lebih gampang gitu Gak selalu eksklusif colokan lightning portnya Apple yang segitu-segitu aja speednya gitu loh Mau colok dongle untuk USB-C hub Untuk ngebaca SD card reader Untuk konek ke HDMI Gak usah dongle-donggelan lagi Ya enak lah Mungkin temen-temen yang baru mau migrasi dari Android ke iPhone USB-C ini menjadi concern utama lah Buat temen-temen di luar sana Gue tau banget kok Dan ya kayaknya iPhone 15 di tahun 2023 Layak untuk dinantikan Yang kedua adalah Solid state power and volume button Bocoran ini dari the one and only The legendary Mama Mingciko Ya kan? Dia bilang katanya di iPhone 15 Mungkin ini yang Pro-nya kali ya Karena ide-ide aneh begini Biasanya muncul pertama kali di Pro-nya Ketimbang yang best model Katanya di iPhone 15 Pro Itu udah gak pake physical button lagi Sudah tidak ada tombol-tombol Yang mechanical seperti ini Kalo dipencet bunyi Tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak gitu Ini mechanical gitu ya Jadi katanya nanti tombolnya pake solid state Solid state ini maksudnya mungkin gampangnya ya Kayak tombol home di seri iPhone 7 Tombol home di seri iPhone 8 Jadi tombol home-nya itu Bukan tombol sebenernya Itu pajangan aja Yang kebetulan bentuknya bulat Dan pas dipencet ada heptiknya gitu Coba aja kalian matiin iPhone 7, iPhone 8 kalian Terus kalian mencet tombol home-nya Ya selamat kalian sama aja Kayak lagi mencet-mencetin Ubin Karena memang tombolnya tidak mekanik Tidak pegas Jadi pada saat kalian mencet Yang kalian rasakan itu adalah Haptic feedback Atau vibrating dari Haptic engine-nya Apple Untuk memberikan feedback Berupa haptic Pada tombol home iPhone 7 Dan iPhone 8 Dan itu juga yang akan diterapkan Pada tombol power Volume up Volume down Di iPhone 15 Pro Gue belum kebayang Jujur ya kan Anggap aja ini tetap ada tonjolan gitu ya Cuman dia gak main pegasnya Tapi pas dipencet Kalian kayak lagi Ngerasain haptic dari Vibratenya Tapi ini harusnya oke Tapi apakah gak gampang ketekan gitu ya Kalau tombol home itu kan Dia emang di layar gitu kan Tapi kalau misalnya di Sisinya Misalnya di kantong gitu ya Ketekan dikit Ntar dia kepencet Getar sendiri Enak Eh enak Mengganggu gitu Tapi I don't know It is what it is Ini yang dikabarin sama Mamang minciku gitu ya Katanya di tombol power Dan volume Next generation iPhone 15 Akan menggunakan solid state Yang akan memberikan Haptic feedback Seperti tombol home iPhone 7 Dan iPhone 8 Ya berikutnya adalah Ukuran yang dikabarkan Katanya untuk formasi Di iPhone 15 line up-nya itu Bakalan sama seperti Di iPhone 14 Untuk diagonal 6.1 inch Ada iPhone 15 dan iPhone 15 Pro Diagonal 6.7 inch Yang ada iPhone 15 Plus Dan iPhone 15 Pro Max Ya kalau ini gue setuju lah Better dibanding Ada iPhone mini gitu ya Karena ya gue udah bilang kemarin Akhirnya sekarang Temen-temen di luar sana Apple user yang mau Performa iPhone-nya Baterainya tuh Laika seperti iPhone Pro Max Layarnya segede iPhone Pro Max Gak perlu ngerogoh Kocek lebih banyak Untuk spend money Ambil yang iPhone Pro Max Karena Pro Max itu Kita anggapnya Udah yang paling mewah lah Dari harga yang ditawarkan Jadi yang mini Biarkan nanti Untuk ke iPhone SE-nya Apple Nanti akan kita bahas Lebih detail soal iPhone SE Tapi di next video ya Lalu iPhone 15 Pro Nantinya katanya bakalan Menggunakan teknologi lensa periscope Ini sebenarnya Bukan hal yang wah Karena periscope lens ini Udah lama banget Diimplementasiin Pada device-device flagship Android Dimana periscope lens ini Memungkinkan Device-nya itu bisa Melakukan optical zoom Yang lebih jauh Tanpa mengorbankan Detail dan resolusi Dari gambar yang diambil Jadi misalnya iPhone 14 Ini optical zoomnya Max di 3x Untuk telephoto lensnya Ini optical zoom By the way yang gue omongin ya Bukan digital zoom Bukan zoom yang kalian Pinch sampai dia bener deket gitu Itu ya Ya digital gitu ya Jadi gambarnya pasti akan pecah Dibanding optical zoom Nah kalau misalnya Udah nerapin periscope lens Mungkin nanti optical zoomnya Bisa di 5x Atau sampai 10x Ya klasik Apple Di saat teknologi ini Udah 2 tahun 3 tahun Di smartphone lain Mereka baru nerapin Tapi entah kenapa Gue selalu penasaran Apakah memang bener-bener sepadan Nggak jadi yang pertama Tapi jadi yang terbaik Berikutnya adalah soal nama ya Kemarin Mark Gurman Bilang katanya Untuk naming di iPhone 15 Kemungkinan Apple Bakal ngilangin Pro Max Ya Aduh ini liar banget rumor Tapi yang ngomong Mark Gurman gitu kan Yang cukup kredibel juga gitu Ya kata Mark Gurman Katanya akan diganti Dengan nama Ultra Seperti Apple Watch gitu ya Jadi iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Ultra Dan iPhone 15 Ultraman Eh maksud saya iPhone 15 Ultra Max Atau Ultra Plus Ya terserah lah Tapi gue nggak tau ya Gue kayaknya rada-rada Pesimis soal Ultra ini gitu Karena Eh I don't know Kalau misalnya menurut Mark Gurman Ini bakalan pake nama Ultra Kita lihat aja nanti Sesuai yang gue bilang tadi Di awal video Kita masih belum tau Ini namanya bakalan iPhone 15 Apakah iPhone 14S Apakah tetap iPhone 15 Ultra Gimana menurut kalian Berikutnya adalah chipset Ini bocoran dari Manufacture chipset TSMC ya Apple Supplier Manufacture Katanya di iPhone 15 Tahun depan Pro nya Ya iPhone 15 Pro Itu bakalan menggunakan A17 Bionic Dengan arsitektur 3 nm Ini adalah One step Di atas A16 Bionic 4 nm nya Di seri iPhone 14 Pro Yang katanya Processing performance nya Ini bakalan increase 10-15% Tapi untuk power efisiensinya Akan 30% Lebih baik Dari yang 4 nm Tahun ini Masih ada perdebatan juga Yang dimana kita tau Di tahun ini itu iPhone yang best model Masih pake A15 Sedangkan yang Pro model nya Dapet A16 Bionic Ada 2 kemungkinan Di tahun 2023 nanti Pada saat Seri iPhone 15 dirilis Dimana untuk yang Pro model nya Dapet A17 Dan yang best model nya Dapet A16 Bionic Chipset yang ada Pada iPhone 14 Pro Di tahun ini Atau mungkin Sama A17 Cuman speed nya Dibedain gitu ya Di nerf Yaitu cuma urusan Naming doang lah Intinya chipset nya Pasti sama Apple Dibedain lah Kayak di A15 iPhone 14 Yang agak sedikit Ditwig sama Apple Jadi better performance Better power efisiensinya Karena kalo gak gitu iPhone barunya Apple Tidak akan laku Dan terakhir Untuk RAM nya Wah ini sangat Krusial sekali ya Tanpa RAM iPhone lu gak punya Home screen Jadi dari lock screen Langsung Kolong jembatan Gak punya home dia Ya menurut Trendforce Taiwan research firm Katanya di iPhone 15 Pro Model itu bakalan Dapet 8GB RAM Pro dan Pro Max Untuk yang best model Kita lihat nanti lah Apakah bakalan Disamain lagi Atau Bakalan Ada perbedaan Karena sebelumnya kan Pake 6GB Rata gitu kan Katanya di tahun 2023 RAM nya ini udah 8 Ini kalo Naik RAM itu Kenapa pelan 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 Langsung gitu RAM nya 512 Kan biar langsung Laku cepat Di Indonesia Karena disini kan Pasti nanya RAM dulu Kalo lagi nyari HP Terakhir katanya Dynamic Island Akan dibagikan Untuk yang versi Best model juga Gue gak tau ini Good news Atau bad news Gitu ya Karena gue liat Sampai sekarang Masih belum banyak Yang bisa move on Dari notch Klasiknya Di seri iPhone 13 12 dan Ke bawah gitu ya Tapi serius Rumor ini Make sense banget Kalo nantinya iPhone yang Best model iPhone yang bukan Pro model Bakal dapet Dynamic Island juga Karena kita ngeliat Kedepannya Untuk operating system iOS Dimana itu Bener-bener Bisa interaktif banget Berkolaborasi sekali Dengan Dynamic Island Gitu ya Pulau yang dinamis Itu pada saat Kalian lagi mute Pada saat Airpods connect Pada saat lagi charging Ada notifikasi Pada saat ada Telepon Ya menurut gue Aneh aja Kalo kita bayangin 3 tahun 4 tahun ke depan Apple punya 2 UI animation Untuk pemisah Antara iPhone yang notch Sama iPhone yang Dynamic Island Apalagi iPhone Base model Sama Pro model Sama-sama Udah punya full display Sudah tidak ada Tombol home nya lagi So that's why Untuk beberapa tahun ke depan Update iOS 17 18 19 20 Mereka tinggal Optimalin lagi Untuk Dynamic Island nya Ya bang Berarti udah gak eksklusif lagi dong Kan sekarang Kalo mau dapet Dynamic Island Harus yang di 14 Pro Yang mahal Baru dapet Dynamic Island Gitu kan Ini dulu kejadian Di seri iPhone X Dimana iPhone yang punya full display Punya notch pertama Itu yang hanya di iPhone X iPhone 8 8 Plus Masih sama dengan Desain iPhone 7 iPhone 6S Gitu ya Akhirnya Di seri iPhone XS Itu Dikeluarin lagi Base modelnya Yang namanya iPhone XR Dan coba tebak iPhone XR Sudah tidak memiliki Home button Udah punya full display Layaknya seperti display Pada iPhone X Jadi ini emang pola yang berulang Yang selalu dilakukan Apple dari tahun ke tahunnya So ya Dynamic Island for all iPhone model Aku setuju Tapi ya Gak tau temen-temen di luar sana Apakah kalian lebih nyaman Dengan notch Atau kalian emang Udah pengen banget Nyobain user interface Dengan Dynamic Island Di operating system IOS Ya sebenernya masih ada Segudang pertanyaan gue Soal iPhone 15 Kayak apakah 120Hz Masuk ke best model iPhone 15 Lalu kayak tadi Dynamic Island tuh Gue juga bener-bener Penasaran banget Dan apa warna baru Yang ada pada iPhone 15 nantinya Dan apakah Periscope lens itu Cuma ada di iPhone 15 yang Pro Max nya Karena kan Apple Biasanya kayak gitu Kayak di sensor shift Zaman awal-awal Baru rilis Itu cuma ada di iPhone yang Varian Pro Max nya Dan ya Mungkin segitu dulu aja Untuk video kali ini Gue rasa udah Terlalu kepanjangan Biar kita lanjut Di update bocoran Video berikutnya Dan ya Untuk kalian yang mau Baca artikelnya Gue juga disertakan Link sumbernya Di description di bawah Dan kita akan ketemu lagi Di video berikutnya Please subscribe Untuk yang belum Biar kalian selalu up to date Berita-berita terbaru Berita rumor Review Tips, trik video Seputar Apple Dari iCheck Live Terima kasih untuk kalian Yang sudah selalu menonton Video-video dari iCheck Live Dan sudah menyaksikan video ini Please like and share this video And I'll catch you guys On the next video Saya Indra Until next time Goodbye Sub indo by broth3rmax